Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, Safrudin, ngarojong hasil evaluasi akuntansibilitas secara gawe instansi pemerintah, anu mampu nyenglar potensi pemborosan anggaran anuniti Gnpulopat, 8 triliun di tahun 2018 di 20 opat Provinsi Tur 200 Gnpulas Kebupaten Jengkota di Indonesia. Berak-berakan menghemat waragat TLEWiHD, Batan Satawun Katompernakan anungah hontal, 8 triliun. Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi, Safrudin, masrahkan hasil evaluasi sistem akuntansibilitas kinerja instansi pemerintah atau ASAKIP Wilayah 1 Provinsi Jeng Kabupaten Turkota di Sakulia, Sumatera, Banten Jeng Jawa Barat di Kota Bandung, Pesenen Berang. Patali Jeng Sakit 2018 Syafrudin Ngarojong hasil evaluasi akuntabilitas cara gawai instansi Pamerentah Anu Mampu Nyenglar Potensi Pemborosan Anggaran, Anunitih Rp24,8 Triliun Dina Tahun 2018 di 24 Provinsi Jeng 211 Kabupaten Turkota di Sakulia, Indonesia. Prak-prakan menghemat waragat nateh lewi hd batan sataun samemena Anungah Hontal Rp40,000 Triliun. Eta Wakapori Mantenteh Ngarojong Tarekah Sakumna Gubernur Bupati Jeng Wali Kota lebah menghuniankan akuntabilitas cara gawai anu hd di lingkungan Pamerentahan Nana. Banyak indikator-indikator yang di nilai ya bagaimana efisiensi dalam penjelakan pemerintahan, bagaimana e-budgetinnya, bagaimana e-personelnya, sehingga ujungnya adalah efisiensi anggaran. Anggaran yang diefisiensi kan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan usyarakat. Eta hasil anu nyunggu makenteh Ngarojong Syafrudin, piken umaja kasakumna pimpinan Pamerentah Daerah sarta ASN, sangkan sa ganjang narobah, memenah, sarta ngamangpaatken waragat, luyu kana amanah tur tadi mangpaatken kerkamajuan bangsa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV